99% trader pemula pasti pernah ngalamin hal ini. Buka posisi trading cuma karena ngeliat harganya lagi bergerak secara agresif dan gak mau ketinggalan peluang tersebut. Niat hati pengen dapetin profit, eh kenyataannya malah jadi loss karena harganya bergerak berlawanan arah. Itu namanya adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Di video kayak ini, aku bakal kasih kamu beberapa tips agar kamu terhindar dari FOMO saat lagi trading. Hai, aku Noel dan sebelum mulai ke dalam topik pembahasan hari ini aku mau ingetin teman-teman dulu nih jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol beli notifikasi supaya kalian gak ketinggalan beragam tips cari cuan dari pasar forex di Youtube channel MIFX. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MIFX karena di sana ada beragam fitur menarik yang bisa memudahkan kamu untuk mulai trading forex untuk pertama kalinya. Mulai dari video edukasi buat belajar tentang apa itu forex. Trading signal yang memberikan kamu referensi trading untuk memudahkan kamu melakukan analisis dan juga membuat trading plan. Top mover yang berisikan informasi mengenai produk forex yang memiliki volatilitas tertinggi pada hari ini. Top volume yang berisikan informasi produk forex yang paling banyak ditransaksikan di MIFX. Hingga sentimen analisis yang berisikan informasi tren pergerakan harga berdasarkan sentimen pemberitaan di pasar global berdasarkan puluhan ribu data yang dikumpulkan dari berita, blog, hingga unggahan sosial media. Dengan begitu, pengambilan keputusan trading kamu akan jauh lebih matang. Yuk, download aplikasi MIFX sekarang. Link downloadnya ada di kom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas. Apa itu FOMO Trading? FOMO atau Fear of Missing Out dalam trading adalah kondisi yang biasanya dialami atau terjadi oleh kebanyakan trader pemula saat pertama kali terjun ke dunia trading forex. Trader yang mengalami FOMO ini biasanya akan merasa takut kehilangan atau ketinggalan peluang untuk buka posisi trading buat dapetin profit yang gede. Contohnya kayak begini. Ketika melihat harga bergerak naik secara agresif, trader pemula itu langsung buru-buru buka posisi buy karena merasa harganya akan terus bergerak naik. Tapi kenyataannya, harga bergerak berlawanan arah dan hanya bikin tail aja. Kalau udah kayak begini, dampaknya bisa sangat merugikan. Karena kebanyakan dari trader pemula itu tidak memikirkan resiko ataupun kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dari keputusannya yang diambil tersebut. Dan ketika hal buruk seperti loss terjadi, biasanya mereka tuh gak akan siap untuk menerima kenyataan dan gak siap untuk menghadapinya. Jadi ujung-ujungnya, kebanyakan dari trader pemula itu akan merasa menyesal atas keputusan trading yang sudah mereka ambil. Karena pergerakan harga di market forex itu berfluktuatif terus, makanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis dan strategi khusus. Berikut, bahaya FOMO ketika lagi trading. Yang pertama, membuat keputusan trading yang tidak rasional. Ketika sedang FOMO, biasanya akan menyebabkan seorang trader itu melakukan buka-tutup posisi trading tanpa benar-benar mempertimbangkan potensi resiko dan keuntungannya. Karena di saat kondisi ini, posisi trading yang terbuka itu tidak berdasarkan analisis ataupun trading plan yang sudah dibuat. Terus, ujung-ujungnya cuma dapetin loss aja dibandingkan profit. Yang kedua, sering hilang kendali. Jadi ketika sedang FOMO, bisa membuat seorang trader itu menjadi lebih emosional ketika membuka dan menutup posisi trading. Karena emosinya itu tidak terkontrol, bisa membuat mereka menjadi melakukan kesalahan yang bisa berujung menjadi loss. Contohnya kayak begini, terlalu cepat membuka posisi bayi ketika harganya itu sedang mengalami overbought atau sudah terlalu tinggi. Yang ketiga, terlalu banyak mengambil resiko. Secara nggak sadar, FOMO itu membuat seorang trader itu menjadi lebih berani mengambil resiko yang berlebihan. Maksudnya sih, supaya bisa dapetin profit yang lebih gede dan juga cepat. Jadi, mereka lebih berani untuk buka posisi trading dalam jumlah yang lebih banyak atau pakai lot yang lebih gede. Emang sih, bisa dapetin profit yang lebih gede dan lebih cepat. Tapi, kalau harganya bergerak berlaunan arah, loss yang didapet juga gede. Selanjutnya, aku akan kasih tahu kamu gimana caranya menghindari FOMO saat trading. Secara garis besarnya, kamu harus bisa mengontrol emosi dan mengutamakan logika. Jangan sampai kamu mengambil keputusan trading tanpa mikir panjang hanya karena emosi kamu mulai terganggu. Berikut adalah tips yang pertama. Jangan panik. Ketika kamu sudah susah payah dalam menganalisis dan membuat trading plan, kamu harus disiplin terhadap trading plan yang sudah kamu buat. Jadi, ketika kamu melihat dan mendapatkan berita baru di market forex yang membuat harganya itu bergerak gak searah dengan trading plan kamu, kamu jangan sampai terpengaruh dan merubah trading plan yang sudah kamu buat. Atau, sampai membuat kamu jadi terburu-buru dan membuat keputusan trading yang baru. Ingat, kuncinya adalah jangan panik. Tetap disiplin dengan trading plan yang awal. Lalu yang kedua adalah jangan terpengaruh media sosial. Media sosial memang ada baiknya juga. Karena bisa memberikan kamu informasi penting tentang gambaran kondisi harga di market forex. Tapi, jangan sampai kamu menggunakan sosial media sebagai satu-satunya acuan ketika mau melakukan trading forex. Karena, biasanya berita-berita yang ada di media sosial itu suka dilebih-lebihkan supaya terdengar lebih bombastis. Padahal kenyataannya gak semanis yang diberitakan. Jadi, intinya adalah selalu berhati-hati ketika menyaring informasi dari media sosial. Selanjutnya, yang ketiga. Terus asah kemampuan trading kamu. Menambah wawasan, ilmu, dan juga kemampuan kamu tentang trading forex akan sangat membantu kamu dalam menghadapi yang namanya FOMO. Caranya, kamu bisa berdiskusi dengan para trader lainnya untuk menambah wawasan kamu tentang trading forex. Supaya, kamu bisa lebih selektif dalam membuat keputusan trading. Terus yang keempat adalah membuat trading plan. Dengan membuat trading plan dan disiplin dalam menjalannya, itu bisa membantu kamu untuk terhindar dari yang namanya FOMO. Trading plan yang baik. Harus memiliki letak buka posisi dan juga target tutup posisi dengan menggunakan stop loss dan juga tag profit. Dengan begitu, tujuan trading dan batasan resikonya sudah terencana dengan baik. Kamu hanya tinggal perlu fokus dan juga konsisten dalam menjalannya supaya bisa mendapatkan hasil profit yang konsisten juga. Selain dari keempat tips yang sudah aku berikan tadi, ada cara lain nih supaya kamu bisa terhindar dari yang namanya FOMO. Yaitu, kamu bisa uji coba strategi dan juga trading plan yang kamu miliki dengan menggunakan akun demo. Kamu bisa bikin akun demo dengan cara download aplikasi MyFX yang link downloadnya ada di kolom deskripsi. Dengan menggunakan aplikasi MyFX, kamu memiliki 4 opsi dana virtual yang bisa kamu pilih. Mulai dari 1000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar, hingga 100.000 dolar. Kamu bisa mengasah kemampuan trading kamu lebih jauh lagi dengan menggunakan aplikasi MyFX karena di sana ada beragam fitur menarik yang bisa membuat pengalaman trading kamu jadi semudah itu. Oke, sekian video kali ini. Aku harap kamu udah makin siap untuk mulai trading forex tanpa harus mengalami yang namanya FOMO. Aku juga mau ingetin sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe youtube channel kita biar kamu gak ketinggalan beragam tips dan ricuan dari trading forex lainnya. Jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka video ini dan komen pakai hashtag nanya MyFX kalau ada pertanyaan dan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Mike Forex semudah itu. selamat menikmati.